Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alis sayyidina muhammad Dipanjerauskan dari kompleks Lombaga Pengembangan Da'wah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Selamat sore dan apa kabar Sahabat Radio Ku dimanapun anda berada Kami doakan kembar anda semuanya Di kesempatan sore hari ini Dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Dan semoga dalam keadaan Dilindungi oleh Allah SWT Amin amin Alhamdulillah sahabatku senang rasanya Saya Irfan Maulana Di sore hari ini dapat menemani ruang Dengar sahabatku semuanya Dalam program pesantren hatiku Sebuah program yang bertujuan Untuk meningkatkan kualitas iman Dan menggali ilmu dinu islam Di sore hari ini Sahabatku seperti biasa ya Kita akan kembali belajar Bersama Asati dari Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahjah Cirebon Yaitu bersama Al-Ustaz Muhammad Ceho Dan Irfan sahabat dulu Sahabat-sahabatku yang saat ini Yang sedang mendengarkan Melalui audio frekuensi Ataupun audio streaming ya Di www.radioko.com Atau anda yang sedang menyaksikan langsung Di facebook streaming Radio Kucirebon Selamat mengikuti Dan selamat pesantren hatiku Akan teman-teman ruang Dengar sahabatku semuanya Hingga 17 Lebih 30 menit Sahabatku Dan Alhamdulillah Sahabatku sudah hadir Bersama kita Al-Ustaz Muhammad Ceho Yang sudah siap nih Untuk menyampaikan materi Yang akan kita simak nanti Baik langsung saja kita Sahabat-sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah 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 Baik Ustaz di kesempatan Pesantren hatiku Sore hari ini ada tema atau materi Apa yang akan disampaikan? Insya Allah Kita masih membaca Kitab Al-Istaz Tashar Al-Istaz Sampai halaman 46 Tentang Apa sih sebab Tasawuf ini masih Kokoh Masih kuat Masih tetap eksis Sampai sekarang Walaupun Diserang dari Berbagai macam penjuru Ya baik Masya Allah Ustaz untuk menyampaikan materi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasta'inu Ala Umuri Dunya Wa Salatu Assalamu Ala Ashrafil Anbiya Iwal Mursalin Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Amma Ba'du Allahumma Arhamna Wa La Tu'adlibna Wa Angsurna Wa La Takhdulna Wa Afina Wa La Tamridna Wa Akrimna Wa La Tuhinna Wa Asirna Wa La Tuhisra Alaina Inna Inna Ka'ala Kulli Syai' In Qadir Amin Ya Rabbil Alamin Yang kami muliakan Guru kita semua Biaya Hib Serta keluarga Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Memberikan kepada Beliau Umur panjang Dalam keadaan Sehat Walafiat Memberikan karunia Kepada Beliau Karena karunia Terindahnya Terutama Adalah Taufiknya Sehingga Beliau Istiqamah Membimbing Kita semua Dan juga Umat Islam Secara Keseluruhan Untuk Menuju Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan semakin Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Amin Amin Ya Rabbil Alamin Kang Irfan Dan juga para orang tua kami Para pendengar radio Dimanapun Anda berada Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada sore ini Kita Insya'Allah Akan Meroja'ah Agar bersama-sama Mutola'ah Untuk Bisa Apa namanya Membaca Salah satu kitab Karya Para ulama Yang insya'Allah Pada kesempat kali ini Allah berikan kesempatan Kepada kita Untuk Meroja'ah kitab Al-Iqtizah Subhat Tashyaruf Bil-Iqtizah Beli Ahli Tasawuf Semoga dengan kesempatan Yang Allah berikan ini Pertanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan memberikan Kebaikan kepada kita Semua Di dunia Dan di akhirat Amin Amin Ya Rabbil Alamin Salawat dan Salam Bersama-sama kita Kesanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarga Beliau Sahabat Beliau Para Tabi'in Tabi'in Ila Yaumiddin Sampai hari Kiamat Dan kita Senantiasa berdoa Dan tidak bosan-bosan Semoga kita Diakui sebagai Umat Nabi Muhammad Yang berhak Mendapatkan syafaat Di dunia Dan di akhirat Amin Ya Rabbil Alamin Baikkan Irfan Dan juga para Dengar-dengar Dimanapun Anda Berada sebelum kita Kita memulai Pembacaan kitab Al-Iqtizaz Wattasharufil indisabli Ahli Tasawuf Ta'lif As-Syeikh Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Ba'atiyah Do'ani Kita bersama-sama Baca dulu Al-Fatihah Untuk guru-guru kita Semua yang telah Melalui kita Ulang tua kita Saudara-saudara kita Dan juga untuk Kawan muslimin Muslimat Mu'min Mu'minat An-Nallaha Yakfirullahum Yerahamuhum Yerahamuhum Yerah 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 Al-Fatihah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Umidin Iyaka Na'abudu Iyaka Nasta'ayin Ihdina Sirata Mustiqim Sirata Ladina An-Anta Alihim Ghairun Nutubi Alihim Walam Dhalil Rabbil Wali Walidaya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Kang Irfan dan juga para pendengaranku dimanapun Anda berada pada kesempatan yang lalu kita telah membaca kitab Al-Iqtiza suwata syaruf Bel-Iqtiza suwata syaruf Yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah membaca beberapa golongan orang yang memusuhi ahli tasawuf Baik dari luar Islam ataupun dari dalam Islam sendiri Dari luar Islam jelas ya Mereka-mereka yang tidak mengenal perdamaian, tidak mengenal toleransi Yang mana mereka berusaha sekuatan naga untuk memadamkan cahaya dari tasawuf Tetapi kemudian yang aneh adalah kalau ada umat Islam juga terbawa oleh propaganda itu Sehingga mereka juga memusuhi ahli tasawuf dengan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak terbukti atau tidak ada pada ahli tasawuf Atau mungkin mereka sedang membicarakan orang yang sebenarnya bukan dari atau tidak mewakili ahli tasawuf Tetapi mereka disempatkan secara umum pada ahli tasawuf begini, begitu dan seterusnya Nah, pada kesempatan ini kita akan membaca bahwa ahli tasawuf tetap eksis Tetap mampu bertahan walaupun diserang dari sana sini, dari dalam ataupun dari luar Beliau berkata Tetapi tasawuf dengan serangan yang bertubi-tubi semacam itu Tetap eksis, tetap terjaga Dengan jagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Selama Allah menjaga agama Islam sampai hari kiamat Maka selama itu tasawuf akan tetap ada Karena kita ingat ya hadis jibril itu Yang disebut din itu adalah iman, islam, dan ihsan Jadi tiga hal itu adalah din Maka selama Allah menjaga din Atau menjaga agama yang benar Yaitu agama Islam Maka ketiga-tiganya akan tetap eksis Yaitu iman, islam, iman, dan ihsan Akan tetap eksis Nah, beliau juga mengatakan bahwa bagi hayan bihatil islam Akan selamanya tasawuf itu hidup selama islam masih hidup Al-mu'abad yang abadi binusratillah Dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Di antara unsur-unsur pendukung atau penyokong Tetap eksisnya ajaran tasawuf adalah Dan hal-hal atau unsur-unsur yang menjadikan tasawuf tetap kokoh adalah Umuran, ada beberapa hal Minha Jauharu tasawuf asawfi'al mu'abbir an haqiqatil islam Yaitu intisari dari tasawuf Yang mana merupakan refleksi dari hakikatnya agama islam Jadi, ya tasawuf itu ya islam Islam itu ya tasawuf Ya, karena tasawuf itu adalah mengamalkan agama islam Mengamalkan ajaran-ajaran islam Maka bohong kalau orang mengaku tasawuf Tapi dia tidak sholat lima waktu Bagaimana dia mengaku tasawuf Tapi dia tidak mengamalkan ajaran islam Karena islam itu ya diantaranya adalah sholat Yang rukunnya adalah lima diantaranya adalah sholat Kalau orang tidak mau sholat ya tidak bisa dikatakan sebagai ahli-ahli tasawuf Yang pertama adalah Bahwa intisari dari tasawuf yang murni Yang mana merupakan refleksi dari ajaran-ajaran islam Atau hakikatnya islam Al-jam'i'li'arqaniddin as-salasah Yang mana intisari dari tasawuf Yaitu mengumpulkan tiga unsur islam Agama islam Tiga unsur agama islam Dinul islam Yaitu apa? Al-iman wal-islam wal-ihsan Fala yakmul iman bila islam Wala yasehu islam bila iman Wala yub lagu haqiqotel kamal Ila bijam ihima bil ihsan Jadi Tiga unsur ini adalah Apa namanya Tiga unsur ini adalah Pembentuk agama islam Kalau seorang mengaku islam Tapi dia tidak beriman Ya tidak mungkin Jadi secara lahir dia sholat Dia haji, dia zakat Tapi hatinya tidak percaya Tidak beriman kepada Allah Dan seterusnya Makanya tidak sah Islamnya Atau dia beriman saja Tapi dia tidak sholat Tidak apa Ya tidak mungkin Tidak bisa Ya mungkin saja dia bohong Kalau dia beriman Karena apa? Buktinya tidak dicalankan Ajaran-ajaran tersebut Maka tidak Tidak bisa Seseorang mengaku salah satunya saja Dan tidak akan sampai Pada hakikat kesempurnaan Tidak akan bisa diraih Hakikat kesempurnaan Dari beragama Illa Illa Kecuali Dengan mengumpulkan Keduanya Dengan cara apa? Dengan cara ihsan Yaitu apa? Dia islam Sholat Tapi sholatnya seperti apa? Apakah hanya Wujudnya saja sholat-sholat Tapi hatinya tidak Sambil percaya kepada Allah Sambil iman Sambil meyakini bahwa dia sedang Dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ya sholatnya bisa saja Sholat Tapi dapatnya capek saja Karena apa? Hatinya tidak Hadir Atau yang disebut dengan khusyuk Nah maka Kedua-duanya Islam dan iman Iman dan islam Itu Dirangkai dengan ihsan Yaitu apa? Senantiasa merokobah Senantiasa merasa Bahwa dia Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dalam imannya sungguh-sungguh Hatinya benar-benar iman kepada Allah Kemudian dalam islamnya Mengerjakan islam Ya sungguh-sungguh Benar-benar Adalah Islamnya Murni Dan sah Dan ikhlas Karena Karena Allah Ya kulul imam malik rahimahullah Imam malik berkata Perkataan imam malik ini terkenal sekali Dan dinukil oleh banyak war ulama Disini disebutkan Disebutkan dalam kitab Kwa'id tasawuf Disebutkan juga Oleh Syekh Muhammad Ibrahim Dalam kitab Nazam Muqaddimah Ibn Rus Atau apa syarahnya ya Syarah Nazam Muqaddimah Ibn Rus Kemudian disebutkan juga oleh Mullah Ali Khori Dalam kitabnya Syarah Aynul Ilm Wa Zainul Hilm Kemudian juga Syekh Ali Al-Adawi Dalam hasiahnya yang Merupakan hasiah Alal Al-Syarahil Imam Azharqoni Alamatan Al-Aziyafi Al-Fikhil Maliki Jadi disebutkan dalam kitab-kitab Fikih Maliki Tentang perkataan imam malik ini Yaitu beliau berkata Ini sangat terkenal sekali Ungkapan ini Barang siapa Mengamalkan ilmu fikih Tanpa tasawuf Maka Dia bisa-bisa Mendekati kefasikan Karena dia hanya Apa namanya Hitam putih saja Salah benar Salah benar Gak memperhatikan Akhlak Adabnya Atau Bagaimana cara Apa namanya Mengamalkan dari Hitam putih Hitam putih tersebut Atau halal Benar salah Gak semua yang halal Boleh dikerjakan Atau Bagus dikerjakan Walaupun itu Halal Terkadang perlu adab Di situ Kemudian Kalau orang Ngaku-ngaku tasawuf Tapi tidak Mengenal fikih Ya nanti Dia bisa zindik Karena apa Dia gak tahu Solat Cara solatnya Dia gak tahu Apa namanya Cara yang benar Dalam beribadah Sehingga dia Ibadahnya Ngawur-ngawur Dan dalam hal ini Sangat terkenal sekali Kisahnya Sheikh Abdul Qadir Al-Zilani Yang Apa namanya Masyur Di kalangan Para ulama-ulama Tasawuf Dan ahli Torikoh Si Abdul Qadir Al-Zilani Ketika digoda oleh Setan Pelui ibadahnya Luar biasa Ini si Abdul Qadir Al-Zilani Itu Sering solat Subuh Dengan wudhu Solat Isya Artinya gak tidur Semalaman itu Ibadah Terus sampai Datang subuh Nah beliau Pada suatu ketika Didatangi cahaya Mengaku sebagai Tuhannya Apa no saya Sebagai Tuhanmu Saya sudah menghalalkan Semua yang haram Kepadamu Akhirnya Syed Abdul Qadir Al-Zilani Mengatakan Ikhsaya lain Pergi kamu Yang terlaknat Kok tahu ini Kalau ini adalah setan Ya jelas Karena Syed Abdul Qadir Al-Zilani Itu ahli fikih Beliau mufti Dalam madhab syafi'i Dan mufti Dalam madhab hambali Beliau Mufti dalam dua madhab Artinya Ilmu fikihnya Gak diragukan Jadi Kalau ada orang Ngaku-ngaku Kemudian Apa namanya Sudah menerangkan Tasawuf kemana-mana Tapi dia tidak faham Tentang fikih Tauhid Tidak mungkin Atau mungkin Asal-asalah Kalau dia ternyata Gak pernah Belajar fikih Gak pernah Mondo Tapi ternyata Dia bisa Dan gak keluar Dari ajaran Yang benar Maka Berarti dia dapat Tauhid Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga dia Ternyata Walaupun gak belajar fikih Ternyata dia faham fikih Ada yang ilmu Begitu ilmu Tapi ya itu Gak bisa kita cari-cari Ya itu Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Memang benar Orang yang Hanya belajar Apa namanya Tasawuf saja Mempelajari Hal-hal yang Yang mungkin Kaitannya dengan Bagaimana dekat Kepada Allah Bagaimana Zikir ini Zikir itu Tapi dia tidak tahu Cara ibadah yang benar Sholat yang benar Wudu Yang benar-benar Nanti bisa salah Bisa keliru Apalagi gak kenal Tauhid Nah Kalau zaman dulu ini Zaman Imam Malik Apa namanya Tafakuh itu Bukan hanya Ilmu fikih Yang sekarang saja Termasuk Tafakuh itu adalah Fikih Akbar atau Tauhid Akidah Jadi ini perlu tahu ya Kok sudah ada Tosawuf Tafakuh Ini Gimana ini Ya pada zaman Ilmu fikih itu Mencakup juga Fikih Fikih akbar Atau Tauhid Ilmu Tauhid Akidah Sehingga orang yang disebut Fakih itu Ya benar-benar Menguasai Semua ilmu agama Bukan hanya Tauhik Saja Maka dia menguasai Semua Semua agama Nah ini Kalau dia tidak Belajar agama Yang benar Kemudian dia Langsung belajar-belajar Yang apa namanya Ngaku-ngaku Tasawuf Saja Maka tidak bisa Jadi seseorang Kalau ingin mengaku Tasawuf Ya belajar fikih Kalau dia belajar fikih Ya harus belajar Tasawuf juga Harus Dia mengetahui Bagaimana menata hatinya Bagaimana dia Beradab Dengan Sesama Beradab dengan Alkholik Dan seterusnya Nah insyaallah Nanti kita lanjutkan Setelah yang satu ini Baik Masyaallah Terima kasih Pemukaran materinya Di sesi kali ini Di sesi pertama Dan kita akan kembali Melanjutkan Pelajaran kita Sahabatku Tapi setelah Yang satu ini Tetap di radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lomba Kabang Amal Al-Bahja Sendang Sumbar Cirebon Dan kami Cepat Terima kasih Sahabatku Untuk Anda yang Masih Bersama Kami Dalam Program Pesan Terhatiku Di sesi kali ini Kita Langsung Untuk Melanjutkan Belajaran Kita Sahabatku Bersama Al-Ustaz Muhammad C Baik Untuk Melanjutkan Materinya Terima kasih Kang Irfan Dan juga Para mendengar Radiku Dimanapun Anda Berada Sama Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Nanti Tercerah Kepada Kita Semua Amin Amin Yang 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 Kalau Orang Hanya Belajar Fikih Saja Maka Artinya Dia Hanya Belajar Tentang Apa Namanya Hukum Yang Apa Namanya Yang Menyatakan Boleh Tidak Boleh Sah Tidak Sah Dan Seterusnya Itu Akan Menjadikan Orang Tersebut Dia Bisa Jadi Fasik Karena Tidak Memiliki Adab Di Dalam Menjalankan Hukum Hukum Tersebut Kemudian Kalau Orang Belajar Ilmu Tasawuf Kemudian Tidak Memiliki Ilmu Fikih Maka Bisa Berbahaya Karena Dia Bisa Menjadi Zindik Atau Bisa Jadi Dia Melakukan Hal-hal Yang Sebenarnya Tidak Boleh Tidak Sah Secara Tauhid Atau Secara Ilmu Fikih Maka Berbahaya Kalau Hanya Belajar Ilmu Ilmu Tasawuf Barang Siapa Yang Mengamalkan Keduanya Tauhid Dan Batin Fikih Dan Tasawuf Maka Dia Termasuk Orang Yang Telah Benar-benar Mengamalkan Ajaran Islam Dengan Sebenar-benarnya Nah Tadi Jadi Diantara Sebab Kenapa Tasawuf Tetap Eksis Pertama Karena Memang Ajaran Tasawuf Itu Ajaran Islam Sudah Seperti itu Jadi Iman Islam Ihsan Itulah Ajaran Tasawuf Semacam itu Yang kedua Yang kedua Diantara Apa Namanya Sebab Kenapa Tasawuf Masih Sampai Sekarang Adalah Karena Karena Memang Figur-figur Di dalam Ilmu Tasawuf Itu Adalah Figur-figur Yang sangat Menguasai Dalam Ilmu Di dalam Jihad Dan Di dalam Akhlak Dan Inilah Hal-hal Yang menjadi Ciri khas Menjadi Apa Namanya Icon Dari Para Figur-figur Ilmu Tasawuf Jadi Ilmu Tasawuf Sendiri Itu Ada Poin-poin Penting Yang memang Menjadi Ciri khasnya Menjadi Ciri khasnya Dari Tasawuf Itu Sendiri Sehingga Iconnya Tasawuf Apa Iconnya Tasawuf Ya Ilmu Orang Yang tidak Berilmu Tidak Mungkin Bisa Kemudian Iconnya Tasawuf Apa Jihad Dalam Apa Dalam Meninggikan Kalimat La Ilaha Ilallah Kemudian Yang Menjadi Ciri Berikutnya Adalah Akhlak Icon berikutnya Adalah Akhlak Jadi Kalau Melihat Tasawuf Kok tidak Berakhlak Berarti Belum Bertasawuf Belum Bertasawuf Kemudian Di antara Icon berikutnya Adalah Husnul Mu'amalah Husnul Mu'amalah Yaitu Bagaimana Orang tersebut Bisa Bergaul Dengan Baik Bergaul Dengan Siapapun Dengan Orang Yang Seagama Tidak Seagama Seahiran Tidak Seahiran Itu Sangat Luar Biasa Dalam Bergaul Dengan Dengan Sesamanya Dengan Orang Itu Sangat Luar Biasa Nah Kalau Kita Melihat Ulama Ulama Tasawuf Yang Sesungguhnya Itu Nampak Sekali Kelihatan Sekali Bahwa Bagaimana Mereka Itu Berbuat Baik Kepada Kepada Semuanya Tetapi Hal Ini Tidak Meruntuhkan Prinsip-prinsip Mereka Prinsip Tetap Prinsip Bahwa Ajaran Kita Islam Paling Benar Paling Benar Bahwa Akidah Kita Ahlus Paling Benar Paling Benar Tetap Prinsip Tetapi Dalam Bermu'amalah Ya Umiyah Akan Nambak Sekali Bagaimana Mu'amalah Mereka Itu Sangat Sangat Bagus Sangat Lamput Sehingga Orang-orang Yang Moderat Di Dalam Berpikir Mereka Akan Mengetahui Akan Melihat Bahwa Sesungguhnya Para Ulama Tasawuf Itulah Orang-orang Yang Mereka Benar-benar Refleksi Dari Ajaran Tauhid Jadi Ajaran Tauhid Yang Murni Ada Pada Siapa Ada Para Ahli Tasawuf Kemudian Akhlak Yang Sempurna Ada Pada Siapa Ada Pada Ahli Tasawuf Kemudian Akhlak Itu Memang Benar-benar Nampak Dalam Hubungan Mereka Dengan Allah Dan Hubungan Mereka Dengan Sesama Makhluk Sehingga Orang-orang Yang Ketika Melihat Tasawuf Dengan Moderat Tidak Melihat Tasawuf Dengan Salah Satu Sisi Yang Mengatakan Atau Melihat Sisi Buruknya Saja Atau Melihat Sisi Yang Orang-orang Yang Pinggiran Saja Tetapi Ketika Melihat Tasawuf Dengan Sesungguh Maka Akan Menemui Bahwa Ternyata Emang Rijalut Tasawuf Para Ulama-ulama Tasawuf Dan Orang-orang Yang Benar-benar Mengamalkan Ilmu Tasawuf Mereka Adalah Orang-orang Yang Berakhlak Sudah Nampak Jelas Bukan Bedanya Bahkan Kalau Orang Yang Berakhlak Di Dalam Beragama Banyak Yang Mengatakan Bahwa Dia Bertasawuf Walaupun Mungkin Orang-orang Tersawuf Sebenarnya Tidak Menyadari Bahwa Dia Bertasawuf Karena Dia Mengamalkan Ajaran Islam Dengan Sungguh-sungguh Bagaimana Akhlak Islam Diamalkan Dengan Sesungguhnya Dengan Sebenar-benarnya Syekh Muhammad Siddiq Al-Gumari Itu Ditanya Tentang Siapa Yang Pertama Kali Meletakkan Pondasi Tasawuf Siapa Pendirinya Itu Siapa Pak Aja Beliau Menjawab Jadi Kata Beliau Kalau Tariqot Itu Pendiri Pertamanya Jelasnya Dari Wahyu Dari Wahyu Yaitu Dari Awal Pembentukan Agama Islam Yaitu Agama Nabi Muhammad Disitulah Pembentukan Tasawuf Jadi Pembentukan Tasawuf Itu Pembentukan Agama Itu Jadi Orang Yang Bertasawuf Orang Yang Mengamalkan Agama Karena Tasawuf Itu Tanpa Ragu Lagu Dikatakan Itulah Makom Ihsan Yang Dikatakan Sebagai Salah Satu Dari Tiga Pilar Agama Alat Nabi S.A.W. Yang Dijadikan Nabi S.A.W. Ba' Dama Bayan Bayan Wahid Dan Wahid Setelah Diterangkan Satu-Satu Yaitu Apa itu Islam Apa itu Iman Apa itu Ihsan Kemudian Beliau mengatakan Dinan Beliau mengatakan Bahwa ini adalah Agama Inilah Malika Jibril Yang datang Mengajari Kalian Tentang Agama Berarti Apa yang Diajarnya Tentang Agama Tadi Yaitu Tiga Hal Yaitu Iman Islam Dan Ihsan Iman Islam Dan Akbirni Anil Islam Akbirni Anil Iman Akbirni Anil Ihsan Kemudian Dijawablah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Wahual Islam Wal Iman Wal Ihsan Wal Islam Ta'atun Wa Ibadah Islam adalah Ketaatan Dan Ibadah Wal Iman Nurun Wa Akidah Yaitu Cahaya Dan Akidah Keyakinan Wal Ihsan Makomu Merokobatin Wa Musyahadah Ihsan itu adalah Makomu Merokobah Senantiasa Merasa Kita Diawasi Ada Kayak CCTV Orang misalkan Kerja di ruangan Ada CCTV Pasti dia akan Kerja dengan Sungguh-sungguh Berhati-hati Jangan sampai Nanti direkam CCTV Itu ada rekaman Yang tidak baik Yang tidak bagus Karena dia tahu Diawasi Merokobah Anta Budallah Engkau Menyembah Allah Ka'annaka Tarah Seolah-olah Engkau melihatnya Fa'illam Takuntarahu Fa'innahu Ya Rok Jika engkau tidak Merasa Melihat Allah Maka Yakini Bahwa Allah Pasti melihatmu Ya sekarang Kalau kita Orang awal Seperti kita Mau mengatakan Kita melihat Allah Tidak bisa Karena Belum Apa namanya Kita belum Bisa Benar-benar Melihat Allah Secara langsung Di dunia ini Karena ada Hijab Kecuali orang-orang Yang sudah hijabnya Dibuka Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Menurut salah satu Riwayat Dalam Isra Kalau kita Orang biasa Gimana Tidak bisa Maka Yang Wajib kita Yakini Bahwa kita Pasti Dilihat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Keterangan ini Keterangan yang Sangat Jelas sekali Diterangkan oleh Para ulama Diterangkan oleh Para Apa namanya Fukoha Orang-orang Alifiki Mereka semuanya Menerangkan tentang Ini semua Tentang bahwa Tasawuf itu Mengamalkan Agama Islam Mengamalkan Agama Islam Itu ya Tasawuf Tetapi tetap Ula'ikal Abithun Mereka yang Mempermainkan Yang sedang Bermain-main Dan mereka yang Sedang Al-Muharishun Memecah belah Antara umat Islam Mereka yang Sedang menyulut Api fitnah Fiddin Dalam agama Islam Mereka mengatakan Bahwa Tidak ada pada zaman Nabi Wala sahabat Tidak pula di zaman Sahabat Wala tabiin Dan tidak pula di zaman Tabiin Ini Yang dikatakan oleh mereka Tidak ada pada zaman Nabi Tasawuf Tidak ada pada zaman Sahabat Tasawuf Tidak ada pada zaman Tabiin Karena mereka Tidak menyebutkan Tasawuf Nabi juga tidak ada Menyebutkan tasawuf Dan lain-lain Sehingga mereka Mengatakan bahwa Tasawuf tidak ada pada zaman Tapi Kalau kita lihat isinya Kita lihat amalannya Kita lihat ajarannya Ternyata itu semua adalah Ajaran Islam Itu semua adalah Ajaran bagaimana Kita mengamalkan Islam Dengan sungguh-sungguh Maka ketahuilah Tasawuf itu ya Islam Islam itu ya tasawuf Mengamalkan ajaran Islam Dengan sesungguhnya Itulah Torikot Itulah ajaran Islam Sehingga Kapan ada tasawuf Ya sejak ajarannya Sejak adanya Islam Mulai adanya Islam Diamalkan Nah itulah Mereka sedang mengamalkan Islam Nah Kenapa kok diberi nama Tasawuf Nah itulah Nanti Akan kami lanjutkan Insya Allah Terkait penamaan Dan sudah pernah juga dibahas Sebenarnya penamaan itu Datang Di akhir Datang Di akhir Walaupun Amalannya ada Sejak dulu Seperti penamaan Madhab Syafi'i Ini madhab Syafi'i Ini madhab Maliki Wong isinya Sama-sama dari Al-Quran dan Hadis Sama-sama dari Yang disampaikan oleh Rasulullah Kenapa disebut Madhab Ini Yaitu penamaan Nanti Ada Sebab-sebabnya Insya Allah Kita akan melanjutkan Pembacaan kitab Al-Quran Setelah yang satu ini Baik Terima kasih WST Atas pemabaran materinya Dan sahabat itu Kita akan jendela Terlebih dahulu Untuk mendengarkan Beberapa pesan Yang akan lewat berikut ini Pastikan Anda tetap di Radio Goinspirasi Spirit Hati Radio Goinspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja Sedang Sumber Cirebon Terima kasih Sahabatku Untuk Anda Yang masih Bersama kami Dalam program Pesantren Atiko Dan di sisi kali ini Kita langsung saja Untuk melanjutkan Belajaran kita Bersama Al-Usyad Muhammad Ceku Baik Dapatkan Al-Usyad Untuk melanjutkan Materinya Terima kasih Irfan Dan juga Berapa mendengar Radio Goinspirasi Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Nanti Terusurah Kepada kita Semua Amin 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 Melanjutkan Pembacaan Kitab Al-Usyad 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 Mungkin Aneh Bahwa Apa Namanya Sebuah Isu Semacam Ini Yang Mengatakan Bahwa Tasawuf Tidak Ada Sejak Zaman Nabi Atau Sohabat Atau Baratabi Itu Mulai Muncul Kata-kata Ini Atau Apa Namanya Ya Isu Ini Mulai Muncul Pada Abad Keenam Hijriah Jadi Sebelumnya Tidak Muncul Dari Zaman Sahabah Zaman Tabi Zaman Tabi 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 Tidak Ada Muncul Propaganda Yang Mengatakan Bahwa Tasawuf Itu Tidak Pada Zaman Nabi Pada Tiga Abad Pertama Tidak Ada Yang Menyerang Tasawuf Tidak Pula Setelah Mereka Sampai Datang Pada Abad Keenam Sedangkan Tasawuf Itu Ya Sudah Ada Sejak Sama Nabi Setelah Bahwa Apa Namanya Pilar Agama Itu Tiga Islam Iman Dan Ihsan Itu Sudah Ada Dulu Kemudian Para Ulama Mengamalkan Itu Dari Hari Kehari Dari Tahun Kehahun Dari Abad Ke Abad Sampai Abad Ke Nabi Jirah Adanya propaganda untuk kita bersama-sama Ayo kembali kepada tasawuf Atau kembali kepada ajaran Islam Kenapa? Mulai setelah tabiin Pada zaman nabi, zaman sohabat, dan zaman tabiin Zaman awal itu Tiga abad pertama itu Merupakan zaman dimana Tidak memerlukan Apa namanya Takwa tasawuf Tidak memerlukan ajakan-ajakan tasawuf Dalam arti Bagaimana kembali kepada Ibadah, kembali kepada Akhlak Kembali kepada mengajamalkan acara Islam Karena pada zaman itu Otomatis para sohabat itu Otomatis mereka ibadahnya Otomatis karena sangat dekat dengan Nabi Kemudian Akhlaknya, adabnya Bahkan dalam Al-Quran sendiri Dikisahkan mereka Walaupun mereka Pas-pasan Itu mereka tetap infak Tetap mendahulukan saudaranya Misalkan Ya contoh saja Rumah yang ditempati oleh Nabi Pada zaman hijrah itu Itu mereka Walaupun pas-pasan Tetap dikasihkan ke Nabi Nanti makannya setelah Nabi Kemudian mereka juga Membagi-bagi Apa namanya Dengan sahabat Muhajirin itu Tidak tanggung Bahkan sampai Yang istrinya dua itu Satunya Dikasihkan Untuk sahabat Muhajirin dengan Ditolak Kemudian nanti Dikahi oleh Sahabat Muhajirin Kemudian juga Apa namanya Hartanya Kebunnya Apa Semuanya Demikian Artinya Mereka ini Untuk ibadah Sudah tidak diragukan lagi Untuk bagaimana Mereka mengamalkan Ajaran Islam itu Tidak diragukan lagi Karena mereka Sudah benar-benar Islam Ya kecuali Kalau munafik Kalau munafik kan Tidak masuk Golongan sahabat Tidak masuk Golongan Tabiin Karena mereka Munafikin Yang mereka Malas-malasan Yang mereka Tidak mau beribadah Kalau yang sahabat Sesungguhnya Yang benar-benar Iman Ya ibadahnya Sudah Tidak dilakukan lagi Pada zaman itu Dikatakan Kanu ahla tukoh Mereka ahli takwa Wawarok Sangat berhati-hati Tidak mau mengambil Punya orang lain Kemudian Mereka juga Ahli mujahadah Mereka juga Ahli dalam ibadah Dikisahkan Para Sahabat Para tabiin Itu kalau ibadah Masya Allah Luar biasa Zaman dulu Ada yang Mengulang-ulang Ayat sampai subuh Jadi lihat Salat tahajud Malam-malam Ayat diulang-ulang Sampai subuh Dan itu banyak sekali Para sahabat Para tabiin Yang demikian Itu Banyak sekali Jadi tidak perlu Diajak-ajak lagi Yang demikian Mau diajak Gimana orang sudah Memang Bita biatihim Demikian Dikatakan semacam itu Karena mereka dekat Dengan Rasulullah Selama Masanya sangat dekat Dengan Rasulullah Sehingga mereka Dalam meniru Rasulullah Kesederhanaannya Meniru Rasulullah Dalam ibadahnya Meniru Rasulullah Dalam Akhlaknya Dalam Peranginya Dalam Sekala hal Selama dekat sekali Karena masih Teringat Zaman Sahabat Masih teringat Adanya Rasulullah Zaman tabiin Melihat Sahabat itu Sudah Dikisahkan Tentang Rasul Dulu Rasul Itu begini Jelas Ibadah mereka Pasti mereka ingin tahu Dulu Rasul Seperti apa Seperti ini Seperti ini Demikianlah Kisahnya Sehingga mereka Masih Tidak perlu Apa namanya Didakwai Untuk Untuk Bertasawuf Ya karena memang Sudah kondisinya Tasawuf Mereka Para sahabat Itu sudah Berlomba-lomba Dan bergegas Untuk apa Meniru Rasulullah Dalam ketakwaan Dalam waroknya Dan juga Dengan Mujahadahnya Ibadahnya Semuanya berlomba-lomba Bahkan sampai Mereka ingin Meniru Rasul Itu ketika Rasul Setelah Salat hajur Dan kemudian Adhan subuh Rasul Kan salah dua rokaat Kemudian Tidur miring ke kanan Itu Para ulama Mengatakan Ya memang Meniru Rasul Itu sunnah Tapi apakah ini Tidur miring ke kanan Setelah Salat sunnah Itu termasuk Di antara syariat Artinya Di antara syariat Setelah Salat Kobliya subuh Jadi setelah adhan Salat dua rokaat Kemudian tidur miring ke kanan Nah Apakah Yang seperti itu Juga disariatkan Maksudnya Jadi setelah Salat sunnah dua rokaat Tidur miring kanan Ya antum Jadi setelah Salat dua rokaat Salat Kobliya subuh Tidur miring kanan Sebentar Sampai nanti Ikomat Sampai nanti ikomat Artinya Pada waktu itu Dikatakan oleh para ulama Di antara Ada mengatakan Itu karena Rasul Tahajudnya itu lama sekali Tahajudnya itu panjang Sehingga setelah Dua rokaat itu Ya rehat sebentar Dan mengatakan demikian Ada yang mengatakan Enggak ya memang Berarti itu Ya karena Nabi melakukan itu Kita disunahkan Untuk ngikutin Itu semasjid itu Pada sama Nabi Dikatakan oleh rawinya Semasjid dilihat Semuanya miring kanan Semua Jadi masjidnya itu Orang pada miring kanan Semua Tidur miring kanan Itu dikisahkan Karena Para sahabat itu Sangking ingin Meniru Rasulullah Ya jadi dikira itu Ini ibadah juga Ini ibadahnya Tapi yang ngantuk Ya ngantuk aja Bahaya Nah Begitulah kondisinya Mereka sangat ingin Meniru Rasulullah Bahkan Dalam kisah yang Ketika sholat itu Rasul melepas sandal Jadi ketika Rasul sholat itu Rasul dibisiki oleh Malaikat Jibril Kemudian Rasul melepas sandal Itu semasjid Ngelepas sandal semua Jadi mereka lihat Rasul melepas sandal Langsung Semuanya melepas Yang belakangnya melepas sandal Pinggirnya melepas sandal semua Belakangnya pada niru Itu Rasul melepas sandal Ini depannya Kita melepas sandal Kenapa aku melepas sandal Satu masjid Sandalnya dilepas semua Ini sangking Niru Rasulullah S.A.W. Jadi Ternyata Waktu itu Malaikat Jibril Ngabari Kalau dibawah sandal Rasul Itu ada Najis Ada kotoran Akhirnya dilepas Dan memang zaman dulu Masjidnya itu Tidak ada Tidak ada alasnya Ya pasir begitu Pasir begitu Sehingga mereka Sholat Pakai sandal Pakai kuf Pakai sepatu Sholatnya begitu Karena memang Pada zaman itu Semacam itu Itulah Para sahabat Dalam meniru Rasulullah S.A.W. Mereka berlomba-lomba Dan mereka bergegas Dalam Mempelajari Mempelajari suatu Pengetahuan Ilmu Untuk mengamalkan Apa yang sudah Mereka kerjakan Mereka sudah Melakukan itu Maka tidak perlu Diajari lagi Tidak perlu Apa namanya Jadi Tidak perlu Petunjuk lagi Untuk mengerjakan ini Kamu Sholat tahajud Sholat tahajud Berapa rokaat Dua rokaat Wah dia Sholatnya sudah Seratus rokaat Imam Ahmad Tidak perlu Diajari Sholat tahajud Sholat tahajudnya Tiga ratus rokaat Ngapain diajari Memang sudah Demikianlah Kehidupan Kehidupan mereka Di dalam kehidupan Sehari-hari Wa innama Misluhum Fidhalika Kulihi Wa innama Masaluhum Fidhalika Kulihika Masalil Arabi Al-Kuh Ya rifuluhu Al-Arabiyah Fittawarus Kabiron An-Kabirin Jadi Perumpamaan Mereka ini Para ulama ini Seperti Orang Arab Asli Arabi Kuh Di sini dikatakan Begitu Orang Arab Asli Yang mana Mereka Tidak perlu Diajari Bahasa Arab Orang Arab Asli Yang asli Tapi bukan Yang sekarang Sudah Sudah Campur-campur Orang Arab Sekarang ini Banyak yang Bahasanya sudah Tercampur-campur Dengan bahasa Inggris Campur-campur Dengan bahasa Apa namanya Bahasa Jawa Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Arab Sudah tercampur-campur Ini yang Arobikuh Yang orang Arab Benar-benar Arab Asli Bahasanya Tercampur-campur Ya Kalau dikatakan Mungkin Imam Shafi'i Pada zaman itu Itu Tidak perlu Imam Shafi'i Diajari ilmu Nahu Diajari Luhu Arobiyah Tidak perlu Karena memang Imam Shafi'i itu Hidupnya di Pedalaman Mekah Pada Waktu itu Kepada suku-suku Yang ahli bahasa Pada zaman itu Tidak perlu Imam Shafi'i Diajari ilmu Nahu Ini Perumahan semacam itu Perumahan bahwa Orang Arab Mereka sudah Mengamalkan Bahasa Arab Dari Awal Dari Mereka Belajar bahasa Itu diajari Oleh orang tuanya Oleh ayah-ayahnya Oleh kakek-kakeknya Bahasa Arab ya Bahasa Arab Seperti itu Nah sehingga mereka Tidak perlu diajari Lagi Nah Begitu pula Para sahabat Para tabi'in Ya mereka sudah Mengamalkan itu Sehari-hari Mengamalkan Islam Sehari-hari Solatnya Seperti apa Ibadahnya Seperti apa Sodakohnya Apa lagi Nah maka mereka Tidak perlu Diajari lagi Seperti apa Jadi belum Belum perlu Untuk Diajari Di sini Maka Tidak perlu Berbicara Tentang ilmu Bahasa Arab Karena mereka Melantunkan Syair Itu tidak lagi Memikir Ini Iropnya Apa Ini Nahunya Seperti apa Ini Iqlalnya Seperti apa Ini Balaghohnya Seperti apa Sudah tidak perlu Itu Dan mereka Tidak tahu Bahwa ini Sebenarnya disebut Marfu Mansub Tidak tahu Tapi Memang bahasanya Begitu Bahasanya sudah Begitu Ini Bahasa Arab Majas Ini Hakiko Itu Tidak Tidak tahu Ini Majas Hakiko Tidak tahu Tapi Mereka Mengucapkan Syair-syair Syair-syair Apa namanya Al-balik Syair-syair Yang memang Dengan bahasa Arab Yang Benar-benar Indah Dan mengena Dan Tidak ada yang salah Walaupun tidak tahu Ilmu Ilmu Nahwa Memang semacam itu Bahkan tidak Tidak tahu ilmu Ilmu Al-Balaghoh Famislu Hazala Yalzamuhu Ayata'allaman Nahwa Wadurusal Balaghoh Tidak perlu Nahwa dan Balaghoh Walakin Ilmu Nahwa Itu semua Diperlukan Ketika Sudah Munculnya Lahan-lahan Itu Mereka Orang Arab Tapi Sudah Keliru-keliru Dalam bahasa Arab Salah-salah Seperti Yang Ma'ahsanas Sama'a Mereka tidak tahu Ma'ahsanus Sama'i Bacanya Nah itu Orang Arab Setelah Bercampur Dengan Bahasa lain Sehingga Tidak Tidak tahu Bahwa Orang ta'jub Itu mentakbirnya Adalah Ma'ahsanas Sama'a Bahkan Ahsanu Sama'i Itu Termasuk Tadi Lahan Ketika Mereka Sudah Tidak Bisa Mengungkapkan Dalam Bahasa Arab Yang Benar Sehingga Perlu Belajar Ilmu Nahhu Dan Ilmu Bahasa Jadi Semua Ini Ilmu Nahhu Ilmu Balaho Itu Dibutuhkan Juga Mungkin Oleh Orang Lain Orang Luar Yang Bukan Dari Arab Asli Bahasa Arab Atau Yang Sudah Mereka Memang Secara Sosial Memang Perlu Ilmu Tersebut Sekarang Ini Orang Arab Juga Perlu Ilmu Nahhu Balaho Karena Mereka Sudah Banyak Yang Percampur Dengan Orang Asing Sehingga Bahasa Arab Sudah Luntur Sehingga Anak-anak Mereka Mungkin Belajar Bahasanya Di TV Tidak Dengan Orang Tuanya Yang Dalam Bahasa Arab Yang Sangat Tinggi Semacam Itu Jadi Orang Ahli Tasawuf Sudah Mengamalkan Tasawuf Pada Zaman Nabi Dan Zaman Sohabat Itu Sudah Tidak Perlu Diajari Lagi Tetapi Setelah Banyaknya Orang Orang Yang Masuk Islam Dari Kalangan Kalangan Yang Mereka Ternyata Males Ibadah Mereka Mengamalkan Ajaran Islam Semahunya Sendiri Dan Seterusnya Nah Baru Perlu Diajari Ilmu Tasawuf Semacam Itu Nah Insyaallah Nanti Kita Akan Kembali Lagi Setelah Satu ini Baik Terima kasih Dan Kita Terlebih Dahulu Kita Akan Kembali Setelah Yang Satu ini Tetap Di radio Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dauah Albah Sedang Sumber Ceribon Terima kasih Sahabatku Untuk Kenai Masih Bersama Kami Dalam Program Pesantren Hatiku Baik Yang Yang Sedang Mendengarkan Melalui Audio Frekuensi Ataupun Audio Streaming Atau Juga Melalui Live Streaming Streaming Di Facebook Radio Geribon Terima Kasih Dan Kita Sudah Berada Di penghujung Acara Sahabatku Sudah Saatnya Ustaz Muhammad Cahu Untuk Menyampaikan Kesimpulan Dan Ditutup Langsung Dengan Doa Terima 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 kasih Itulah Tasawuf Sehingga Sampai sekarang ya masih Ada walaupun diserang Dari kanan dan dari kiri dan dari segala penjuru Kemudian diantara Sebabnya lagi adalah bahwa Tasawuf ini Memiliki icon-icon yang Luar biasa yang Sesungguhnya itulah Yang dikenal dari tasawuf Baik orang-orang yang munsif Atau yang moderat di dalam melihat tasawuf Maka akan melihat bahwa Sebenarnya tasawuf itu adalah akhlak Tasawuf itu adalah ilmu Tasawuf itu adalah jihad Tasawuf itu adalah bagaimana Bergaul dengan sesama Dengan cara yang baik Itulah tasawuf Sehingga tasawuf sampai kapan pun akan Eksis selama masih ada islam Selama itu pula ada tasawuf Karena pengamalan islam dengan sesungguhnya Itulah tasawuf Kemudian ketika Ditanya sebenarnya Sejak kapan tasawuf itu ada Sejak zaman wahyu itu diturunkan Karena tasawuf itu Mengamalkan wahyu itu Mengamalkan wahyu itulah Itulah tasawuf Itulah toriqoh Sehingga Apa namanya Tasawuf ini Kalau dikatakan Sejak kapan Adanya toriqoh Sejak adanya Agama islam Walaupun Tasawuf ini mungkin Mulai dikenal setelah Tabi'in Atau setelah Generasi ulama-ulama Setelah tabi'in Ini untuk Pengenalan istilah Sebagai Sebagai tasawuf Walaupun sebelumnya Pengamalannya Ya itu Itu juga Itu mengamalkan Ajaran Ajaran islam Nah Kalau Demikian Kenapa ini Apa namanya Orang-orang yang datang pada Abad ke-6 Sampai ke sini itu Mempersoalkan Mempermasalahkan Istilah Tasawuf Sebenarnya sudah dibahas juga Terkait Sebenarnya istilah itu Muncul Seperti Ya Istilah-istilah dalam Ilmu-ilmu yang lain Seperti ada ilmu Nahwu Zaman Nabi Tidak ada ilmu Nahwu Zaman Sohabat tidak ada ilmu Kenapa sekarang Ada ilmu Nahwu Nah itu penamaan saja Sedangkan Ya ilmu Nahwu itu adalah Bagaimana kita bisa Berbahasa Arab yang baik Nah Itulah Pada zaman Nabi dan Sohabat Mereka berbicara Bahasa Arab yang baik Tanpa perlu ilmu Nahwu Karena mereka sudah Mengamalkan Ilmu Nahwu Seperti itu pula Mereka Para Sohabat Pada zaman Nabi Dan zaman Sohabat dan Tabi'in Mereka sudah mengamalkan Islam dengan baik Sehingga Mereka Belum Perlu diberi nama Nama yang baru Karena Belum ada Pembahasan yang baru Tentang keilmuan Yang ini Yaitu Bagaimana Orang bisa Mengamalkan Amalan Atau ajaran Islam Yang Yang baik Jadi Islam sudah Diamalkan dengan baik Oleh para Sohabat dan Para Tabi'in Dan tabi'in Sudah diamalkan Dengan baik Walaupun Belum ada Namanya Apapun Nah Ketika Islam Tidak diamalkan Dengan baik Oleh orang-orang Setelahnya Maka perlu Diajari Bagaimana Mereka Mengamalkan Ajaran Islam Dengan Dengan Baik Maka Disitulah Perlunya Diajarkan Yang disebut Dengan ilmu Ilmu Tasawuf Nah Inilah Yang Kita baca Hari ini Semoga Bermanfaat Semoga Bisa menjadi Sebab Kita Mendapatkan Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmu yang Bermanfaat Kita bisa Mengamalkan Dalam kehidupan Sehari-hari kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga kita semua Menjaga saudara-saudara kita Dan memberikan Perlindungan Kepada Saudara-saudara kita Yang sedang Tertimba Musibah Semoga Sekarang diangkat Musibahnya Semoga Dikanti Dengan Kebahagiaan Yang meninggal Jadikan Meninggal Dalam keadaan Syahid Dan mereka Yang masih hidup Diberikan Ketabahan Kesabaran Dan diberikan Pertolongan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Pertolongan Kepada kita Semua Dan kepada Kauh masyid Muslimat Untuk menjalankan Ajaran Islam Yang benar Yang sesungguhnya Yang Yang Mana Disebut dengan Pengamalan Ilmu Tasawuf Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Kekuatan Kepada kita Semua Untuk istiqomah Hingga Meninggal Dalam keadaan Husnul Khatimah Yaitu Mengeninggal Setelah Mengusapkan Kalimat Agung La ilaha Illallah Muhammad Rasulullah La ilaha Illallah Muhammad Rasulullah La ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Ala hadihni Wa khulun Niatin Salihah Wa alam Nabi Salam Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Al-Fatiha Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman Rahim Aliki Iyakana 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 Amin 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 Banyak Banyak Kekurangan Banyak Kata-kata Yang mendunggu Perasaan Kami mohon Maaf Yang sebesar-besarnya Dan Mohon Assalalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rupil Alamin Baik usah Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan Kemampuan Kepada kami semua Untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya Amin Amin Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa ke Fartul Majlis Subhanakallahumma 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 Subhanakallahumma